Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Salah satu hal yang menjadi halangan bagi seseorang untuk masuk ke dalam hidup yang kekal adalah mamon atau harta duniawi Dalam kisah Injil hari ini kita mendengar Yesus menasihati seorang muda yang bertanya mengenai syarat untuk masuk surga Untuk menjual semua hartanya dan mengikuti dia Apakah Yesus membenci harta dan kekayaan? Yesus tidak membenci harta dan kekayaan Hal yang dikritik oleh Yesus adalah menjadikan harta dan kekayaan sebagai tujuan hidup mereka Dan meninggalkan Allah yang memberikan semuanya itu Kelekatan hati dan menjadikan kekayaan Bagi tuan dari kehidupan adalah praktik hidup yang salah Harta dan kekayaan Harta dan kekayaan Hendaknya dijadikan sarana bagi seseorang untuk dekat dengan Tuhan Orang yang memiliki harta Hendaknya sadar Bahwa apa yang mereka miliki itu Adalah anugerah Tuhan Penyerahan diri kepada Tuhan Yang melimpahi manusia dengan kekayaan Adalah hal yang mesti dibuat oleh manusia Mari kita bertanya diri Apakah kita telah menjadikan Tuhan Sebagai harta termulia yang kita kejar dalam hidup Atau kita memuliakan mamut Muliakanlah Allah Dan jadikan harta duniawi Sebagai sarana untuk semakin dekat dengan Allah Selain itu Jika kita memiliki sesuatu Hendaknya kita membagikannya dengan mereka Kita yang berkekurangan Tuhan memberkati kita Amin